Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat Dalam vaksinasi tersebut disiapkan 6.500 dosis untuk pelajar usia 6 hingga 11 tahun dan warga masyarakat luas termasuk lansia. Pemberian suntik vaksin tersebut tersebar 9 desa, yaitu Desa Marung Menteng, Desa Cijeruk, Desa Cipelang, Desa Cibalung, Desa Palasari, Desa Tanjung Sari, Desa Tajur Halang, Desa Sukaharja, dan Desa Cijeruk. Seperti sebelumnya, kegiatan vaksinasi berdasarkan instruksi dari pusat agar di akhir tahun dan sebelum pelaksanaan pembelajaran tetap muka, 100% seluruh siswa dan tenaga pendidik harus sudah divaksin. Penyelenggaraan vaksinasi disambut baik oleh para guru karena terbantu dengan penyelesaian target vaksinasi 100%. Pada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Badan Intelenggaraan yang sudah melaksanakan biaya faktif usia pelajar 6 hingga 11 tahun di sekolah kami. Semoga dengan adanya biaya faktif ini, anak-anak kami menjadi sehat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi Dodo, dan Badan Intelenggaraan. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan vaksin massal, usia pelajar 6 hingga 11 tahun, mudah-mudahan murid-murid kami bisa belajar dengan tenang dan aman. Vaksinasi yang digelar oleh BIN dirasa sangat membantu lantaran lingkungan sekolah menjadi salah satu sasaran prioritas untuk sutik vaksin, untuk mencegah sebaran COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya.